Orang yang paling hormat banget sama Bu Megawati Soekarno Putri Beliau Pak Prabowo selalu ngajarkan kepada kita untuk menghormati senior termasuk Bu Megawati Soekarno Putri Menurut saya itu sebuah keputusan yang berat tentu pasti Pak Prabowo Tapi Pak Prabowo Subianto nih, Pak Prabowo punya kebesaran hati yang juga belum tentu kita, saya juga belum tentu bisa gitu Misalnya Fadli, saya, atau teman-teman yang kritis terhadap pemerintahan Itu harus diingat Partai Gerinda sedang berada di luar pemerintahan Oke, welcome to TotalPolitik Kita sudah bersama orang yang spesial Dengan kisah dari penjara ke penjara Dan menjadi kembang-kembang dalam perjalanan demokrasi kita Politician sekaligus pemikir intelektual Yang menyelesaikan semua jenjang pendidikan formal Jarang loh Biasanya politisi itu kompensasi salah satunya ya Cuman satu Bang Dasko ya, Profesor Dasko Sufmi Dasko ya Profesor Budi Gunawan juga kan Iya, ini dokter Iya, aku kan teman juga Habis jadi dokter bisa apa, Mas? Prof Provokator Doktor Ferry Juliantono Gimana, Mas? Tantai Makasih loh Aduh ya, Mas Budi Kita nih, kita nih asimetrik ini hubungannya Agak jeter kita nih Pembina banyak aktivis politik Tapi kalau rekor penjara lu tuh Berapa lama dan kapan aja tuh, Mas? Tahun 93 pernah ditahan waktu era order baru Itu kita nentang pencalonan kembali Pak Harto waktu itu Di sidang umum MPR tahun 93 Tapi terus kemudian gak lama lepas Gak lama tuh 2 bulan, 3 bulan, 2 tahun Gak, waktu itu kebetulan ada perubahan kekuasaan di TNI Jadi Pak Edi Sudrajat, waktu itu panglima angkatan bersenjata Pangap, itu sekaligus juga menhan kam Menggantikan Pak Beni Mudani Kebetulan adik kandungnya Pak Edi Sudrajat Itu Profesor Arifin Wirakusuma Itu ketua jurusan saya Saya waktu itu kuliah di Universitas Vajajaran Jadi mungkin karena itu juga Perkawanan ini ya Perkawanan, jadi apa namanya Bisa bebas gitu Di Fakultas Ekonomi Akutansi Oh jadi ya Lu melobi Apa namanya Prof Siapa namanya? Arifin Wirakusuma Prof Arifin Wirakusuma Atau Prof Arifin Wirakusuma lah Yang kemudian sedang sadar diri nih kawan gue nih Bukan, mungkin Prof Arifin Wirakusuma Juga udah tau nih Ini anak ini bandel emang Iya ini gak serius-serius amat juga nih Pak Tapi Pak Arifin Wirakusuma Waktu saya lulus Itu malah bilang Fer kamu terusin perjuangannya Gitu malah Saya dikasih Apa Waktu khusus untuk menyelesaikan skripsi Terus Alhamdulillah lulus gitu Kemudian yang selanjutnya tahun Akutansi biaya gitu Apa? Analisis akutansi biaya PT Apa gitu Pokoknya prinsipnya Di akutansinya Ferry Juliantono Cash in harus lebih besar dari cash out Waktu itu kayaknya cash out masih lebih besar Cash in gak pernah Cash out ada nama-namanya tuh Washington 93 itu Pak Itu lu sama siapa? Era-era siapa tuh? Waktu itu saya Di Bandung masuknya Di Jakarta Karena kemudian Waktu sebelum kita berangkat ke Jakarta Itu hampir seluruh aktivis pro demokrasi Mahasiswa di semua Di Jawa dan luar Jawa Kumpul Kemudian kita Waktu itu masih sangat Gawat-gawatnya kan situasi Jadi Kita memberanikan diri untuk Menyatakan untuk Menolak pencalonan kembali Nah saya Yeni Rosa Damayanti Terus Ada beberapa teman-teman Hendrik Sirait Bang Iblis ya Lagi sakit Bang Iblis Mas sekarang Iya makanya Kita doangkan lah Bang Iblis Pokoknya cepat sembuh Bang Iblis Nah terus Udah Jadi Waktu itu langsung kita ditahan Tangkep Nah 93 Saya ingat setelah itu Terus kemudian Akhirnya Gerakan mahasiswa Mulai Sedikit demi sedikit Sudah mulai Berani secara eksplisit Menyampaikan Penolakan terhadap Pencalonan kembali Pak Harto Dan bahkan Desember itu kan Bulan Maret Saya ditahan Desember 93 itu Terjadi Demonstrasi Dari seluruh Perwakilan kampus-kampus Dan Minta supaya Apa Pak Harto waktu itu Untuk Di sidang Istimewa pada saat itu Dan Berani juga Terus kemudian Ya 98 Tapi memang Sebenarnya Kita ingin Pada saat itu Dari rezim yang Otoritarian Terus kita pengen Jadi Negara yang Demokratis lah Gitu Dan hampir di Semua negara Korea Di Myanmar Di Beberapa negara-negara Gitu Itu kan memang Isu demokratisasi lagi Berlangsung lagi Lagi Aung San Suci Disana Filipin baru Marcos Sudah tumbangan Lagi people power Segala macem Dan kita Pertautan dengan Teman-teman di Myanmar Misalkan dengan FBSDF All Birma Youth Federation Itu juga Dekat Terus kemudian dengan Teman-teman di Apa Pergerakan mahasiswa di Korea Kwangju dan Segala macem Itu juga kita Memang jadi gerakan Pro-demokrasi Jadi Namanya itu Gerakan pro-demokrasi Jadi memang Motor penggeraknya Banyak dari mahasiswa Pada saat itu Jadi Setelah Alhamdulillah 98 Kemudian terjadi Perubahan politik Kemudian menjadi Rezim yang Demokratis Jadi sekarang Ya kita Hasil Yang kita Rasakan sekarang Alhamdulillah Saya masuk penjara lagi Masuk penjara lagi 2008 Nah memang Kan sebenarnya Perubahan politik Yang terjadi Tahun 98 Itu lebih Menurut pendapat saya Ini Lebih Perubahan politik Perubahan Demokrasi Yang lebih Bersifat politik Nah Yang belum terjadi Memang Perubahan Demokrasi Yang lebih Sifatnya ekonomi Gitu Nah Oleh karena itu Saya masih merasa Melanjutkan Kemudian perjuangannya Pada saat Tahun 99 Saya Mendirikan dengan Teman-teman Yang lain Serikat buruh Karena memang Ada Apa Konvensi Ada Kan dulu Serikat buruh Menjadi satu-satunya SPSI Jadi Demokrasi ini Mau kita isi juga Dengan Lahir dan Berdirinya Serikat-serikat buruh Makanya Akrab sama Bu Irma Mungkin ya Irma kan juga Irma Caniago Iya juga Sama Arif Puyono Itu sih baru Tahun 99 Ada konvensi Ailo Yang harus Diratifikasi Dan Oleh karena itu Kita Manfaatkan Kebebasan Berserikat itu Dengan mendirikan Serikat buruh Jadi lahirlah Banyak serikat buruh Banyak serikat buruh Dan tahun 2000 Saya sempat Menjadi perwakilan Buruh Indonesia Untuk mengadiri Sidang Ailo Di Geneva Dan kemudian Ya udah Dan kita rasakan Sekarang Keberadaan serikat buruh Juga bisa Mewarnai Kehidupan demokrasi Di Indonesia Dan itu juga Sedikit banyaknya Mengangkat Derajat Kaum buruh Kaum pekerja Di Indonesia Tapi juga di lain pihak Perjuangan Untuk Terutama demokrasi Ekonomi ini Saya Teruskan kembali Dengan Saya tetap aktif Dengan Gerakan kooperasi Tetap Sampai sekarang malah Saya kebetulan sekarang Jadi pimpinan Di Dewan Kooperasi Indonesia Tetap Di bawah pimpinan siapa? Kan ada dua nih Ya saya gak mau terjebak Kepada dua ismi itu Tapi semangatnya Pokoknya Kooperasi ini Harus dikembalikan lagi Jadi salah satu Badan usaha Yang penting Karena sekarang Kan Kooperasi sebagai Badan usaha itu Terbelakang Kalah dibandingkan dengan Badan usaha BUMN Badan usaha Swasta Gitu Nah Gerakan kooperasi Melalui Dewan Kooperasi Indonesia Saya anggap Satu perjuangan Yang mudah-mudahan Nanti kita bisa Mengembalikan lagi Demokrasinya Demokrasi ekonomi ini Bisa lebih Apa Dikedepankan kembali Setelah demokrasi politik Demokrasi ekonomi Tentu Harus Diperjuangkan Nah Dalam konteks itulah Saya merasa Waktu tahun 2008 Ada keputusan Kebijakan Pemerintah Waktu itu Pemerintahan Pak SBY Yang menaikkan BBM sampai Tiga kali Betul-betul Dan saya merasakan Itu sangat berat Buat rakyat Dan oleh karena itu Terjadi demonstrasi Dimana-mana Nelayan Buru Mahasiswa Segala macam Di seluruh Indonesia Bergerak Untuk nentang Kenaikan harga BBM itu Kemudian saya Ditetapkan jadi Tersangka Oleh Apa Pemerintah Pemerintah Pada saat itu Rapat Rakor Polkam Pak Samsir Kepada BIN Setelah Rakor Polkam Menyampaikan kepada publik Melalui Apa Doorstop Di wartawan Setelah Rakor Polkam Itu bahwa Saya menjadi Salah satu yang Dianggap menjadi Biang Dari Demonstrasi-demonstrasi Yang ada di Indonesia Terhadap Penentangan Kenaikan harga BBM itu Bersama Bang RR Waktu itu Saya ditetapkan tersangka Berdua bersama Dengan Pak Riza Ramli Oh Bang RR juga Tersangka ya Tersangka juga Nah kemudian saya Dia mengumumkan Kepala BIN Kepala BIN Setelah Rakor Polkam Itu Inisialnya namanya FJ Semua orang langsung Apa Asosiasinya kepada saya Terus Kemudian saya Ditahan Kebetulan ditangkep Di Malaysia Di Kuala Lumpur Saya baru menghadiri Acara Pas pada saat Apa Rapat hak angket Di DPR Itu kebetulan Semua fraksi Mendukung jalanan Artinya mendukung Rakyat yang Menentang Kenakan harga BBM Hanya fraksi Partai Demokrat Yang pada saat itu Setuju terhadap Kenaikan itu Dan Pagur DPR Rubuh Dan segala macam Ada pembakaran mobil Dan lain sebagainya Nah saya kebetulan Sedang berada di Guangzhou Karena menghadiri Undangan dari All China Yacht Federation Saya datang Terus kemudian pulang Turun di Kuala Lumpur Sudah dipisahin Dari penumpang yang lain Oleh polisi Malaysia Dimasukin ke ruangan Di bandara Di bandara sudah Ada Polisi Indonesia Yang waktu itu Dipimpin oleh Pak Badudin Haiti Waktu itu Mantan Kapolri ya Yang kemudian hari Jadi Kapolri Direktur satu Keamanan Transnasional Langsung dibawa Ke Jakarta Kemudian Ditahan Sampai dengan Vonis pengadilan Di Mabes Polri Di rumah tahanan Mabes Polri Yang memeriksa Siapa waktu itu Iya waktu itu Sempat Di Apa namanya Di Sidik Di Sidik oleh Pak Itu waktu itu Masih Kombes Di Densus Pak Di Tokar Navian Jadi orang Yang ini Kapolri Jadi yang ngulis Verjul ini Jadi orang Nomor satu Sama Kapolri waktu itu BHD ya Pak Bambang Hendarso Pak Bambang Hendarso Kabar Eskrim Terus gak lama Kemudian menggantikan Pak Sutanto Jadi waktu Abang masuk itu Kapolri saja apa Pak Sutanto Terus gak lama Kemudian Pak Bambang Hendarso Jadi Kapolri Jadi harusnya Terima kasih semua Itu pasti Gue yakin Imanjinernya Pak Tanto Memerintahkan kepada Pak BHD ya Eh ini barang bagus Lu cari penyidik Yang nanti Kira-kira kita proyeksikan Jadi Kapolri Terus tahun Cari yang dimakai asa Cari yang dimakai asa Buat nyidik Diponis Tahun Terus kemudian Menjalani Dua tahun Sebagai tahanan kota Nah pada saat Tahanan kota itu Saya Karena paspor Segala macam Masih di pengadilan Jadi saya manfaatkan Untuk nyelesaikan Apa Doktoral saya Di Sosiologi UI Sering diskusi juga Sama Ari Teman diskusi Kita kalau gak ada duit Beli-beli kopi gratis Deketi aja Mas Perry Kan Masih dia yang bayarin Mahasiswa susah Mas Mahasiswa ini kelebihannya Waktu aja Mas Perry udah top Waktu itu Gua pertama kali Tau mobil ada TV Di belakang Jok ini Di mobil Mas Perry Nonton Video klip Genesis Dikombinasi dengan Belajar Sampai di Sosiologi UI Itu Kemudian juga Menyempurnakan juga Sebenernya Apa namanya Pemikiran ya Pemikiran saya Tentang Tentang Inilah negara Betah Kuliah di Sosio Mas Padahal kan Disitu kuliah Kayak anak SMA Kan Masa tiap hari Masa tiap hari Rodi Ada teman-teman lu Yang berguguran Banyak juga Ada juga Berapa masangkatan Lapan ya Mas Perry Tapi saya terima kasih Bisa ketemu Guru-guru Dosen-dosen Di Sosiologi Karena baru merasa Belajar beneran Pas di Sosiologi Biasanya bolos Kalau ini Tidak bisa bolos Di Umpat itu Belajarnya belajar demo Di waktu S1 Malah Ngorganisir petani Demonstrasi Segala macem Jadi malah Sebenarnya Tidak bener-bener Merasakan Jadi mahasiswa Sekolah Serius bener Belajar Di Sosiologi Makasih Desen-desen Yang Kamu sebut Satu dua Promotor Promotor Profesor Paulus Wirotomo Promotornya Profesor Sekarang Mbak Eri Seda Putrinya Profesor Frans Seda Krim Dila Krim Yang Ini Inisiatornya Atma Jaya Yang ada patungnya Atma Jaya Pak Frans Oh gitu Yang lucunya Setelah Ditahan oleh Resim SBY Kita Kaget semua Kita anggap Ferry Juliantono Paten Ini mau bikin Perlawanan Apa lagi Ternyata Kawan ini Dilamar Dan akhirnya Menjadi bagian Dari Partai Ruling Party Ini apa nih Kita langsung Banyak yang vlog Ini yang Belum diklarifikasi Sejak dulu nih Masa Mas Ferry Pindah ke Demokrat Apakah dijinakan Atau gimana Apa di ancam Atau dijinakan Atau Transfer Isunya Cocok Atau memang Tujuannya Emang itu Biar diakuisisi Kan Banyak kayak gitu Mas orang bikin Startup Biar diakuisisi Yang lebih besar Atau Hanya valuasinya Tinggi Waktu itu Saya dipertemukan Dengan Pak SBE Dan Pak SBE Apa namanya Siapa yang mempertemukan Mas Ada beberapa orang Ada Pak Surato Ada Pak Hayono Anton Surato Pak Surato Orang tuanya Anton Surato Kemudian Pak Hayono Isman Oh Pak Hayono Iya Nah Pada saat pertemuan Dengan Pak SBE Dia menyampaikan Mas Ferry Apa Bantu Saya di Demokrat Status masih Tahanan kota Menolak 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 juga Berat Jadi Yaudah Akhirnya saya Terima pada saat itu Dengan harapan Bahwa memang Demokrasi ini Memang harus diisi oleh Partai politik Partai politik Jadi bagian penting Dari Bagaimana Mendemokratisasikan Kehidupan Gitu Dengan lebih Bagus lah Bayangan saya Pada saat itu Itu pertama kali Gabung ke partai ya mas Ya sebelumnya sih Ada partai Tapi apa Jadi tempat belajar lah Tapi kalau partai Yang menjadi peserta Pemilu ya baru Kemudian Demokrat Sebelumnya sih pernah Di PSI Dan lain sebagainya Gimana Partai Syarikat Indonesia Oh partai Syarikat Indonesia Iya Dulu ada partainya Pak Adi Sasono Partai Ya 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 Partai Merdeka Juga sempet ya Pak Adi Iya Tapi ini Yang lebih Sebelumnya Iya ini Transformasi dari Partai Daulat Rakyat Dari Partai Syarikat Indonesia Nah Tapi yang Kita anggap pada saat itu Kan the ruling party Partai Demokrat Dan kemudian Harapan saya Partai Demokrat bisa Menjadi partai yang Inilah Itu bukan cari suaka Mas Ferry Sebenarnya lebih Apa ya Dan bagaimana Lu menjawab Pertanyaan Teman-teman Seperjuangan Terutama Misalnya Bang RR Syarikat Coba tiruin dulu Bang RR Fel Masa gabung Sama SBY Fel Iya pilihannya Pilihannya memang Sulit pada saat itu Tapi saya Memutuskan untuk Bahwa Perbedaan pendapat Itu kan Biasa Nah Penjara juga Jadi biasa Dalam perbedaan pendapat Itu Itu bagian dari Konsekuensi Putusan politik Tapi juga Kita Diajarkan juga Untuk kita Tidak harus Apa Hitam putih Dalam pengertian Bahwa Kita juga harus Besar hati juga Untuk bisa Nerima Kebenaran dari Siapapun Dan kemudian Juga keberanian Untuk Introspeksi Pada kita sendiri juga Jadi keputusan itu Saya ambil Dengan sangat sadar Dengan harapan Yang tadi Tapi kemudian Saya Bukan Stockholm Syndrome Stockholm Syndrome Itu gimana itu Ini kan kayak Misalnya kita Banyak yang ngomong Gue menculik Budi Nah Abis di perjalanan Gue menculik Budi Ternyata Budi Yang gue culik Jadi jatuh cinta Sama gue Itu Stockholm Syndrome Respek dengan penculiknya Ini yang kemudian Muncul ketika Mas Pius Apa Bang Desmond Teman-teman Mas Gerindra kan Waktu itu kan Dianggap Bagian dari Stockholm Syndrome Enggak Kayak gitu Malah justru sebaliknya Kalau ini Oh makin benci Bukan benci Tapi Kemudian Saya menganggap Saya akhirnya Enggak lama kok Setelah Mas Anas Jadi Terpilih jadi ketua umum Saya kemudian Dimasukkan Jadi pengurus Tapi Enggak lama kemudian Setelah itu saya Membuat surat Pernyataan pengunduran diri Dan kemudian Saya akhirnya 2013 Memutuskan Untuk bergabung Di Partai Gerindra Nah tunggu dulu mas Mengundurkan diri ini Apa bagaimana Backrorenya dulu Ya saya Agak kurang Pas gitu loh Itu juga Menjadi aneh Sebenernya kan Seharusnya Pertimbangan The ruling partai Partai yang sedang berkuasa Harusnya Bisa di Apa namanya Bisa di tempat belajar Yang bagus Tapi kemudian Saya Perasa Dan ide-ide dulu kan bisa Jalan tuh Ide-ide Apa namanya Ideologis dulu kan Progresif dulu Tapi saya gak tau kenapa Terus saya akhirnya Membuat surat penyataan Pengunduran diri Kemudian gak lama Saya masuk ke Partai Gerindra Dengan Partai Gerindra ini Ya Secara emosional Pada saat saya ditahan Teman-teman Partai Gerindra Pak Prabowo Subianto juga Banyak Bantu saya juga Saya akhirnya Merasa terpanggil Dan tertantang Justru di Partai Gerindra Pada saat itu Partai Gerindra kan Partai yang relatif baru Karena baru Tahun 2008 Didirikan 2013 Jadi sebenarnya Partai Gerindra Partai yang belum besar Pada Tahun 2013 Masih 5% ya 5-6% 6% Jadi ya Akhirnya saya ambil Challenge ini Saya terus Diberi amanat oleh Pak Prabowo Untuk jadi ketua Partai Gerindra Di Provinsi Jawa Barat Dan dalam Perjalanannya Jungkir Balik Kita Apa Tingkatkan suara Partai Gerindra Di Jawa Barat Dan Ada kenaikan Signifikan Dan pada saat Pilpres Suara pasangan Pak Prabowo Dan Pak Hatta Rajasa Itu Menang mutlak 60% Pada saat itu Nah Waktu di Penjara Berarti siapa aja Mas yang datang Dari Gerindra dulu Waktu di penjara Ya teman-teman Ada Pak Muzani Ada Pak Tizon Ada Pak Oni Harjanto Ada Pak Prabowo Pak Prabowo Sendih juga Itulah banyak Petinggi semua Ini 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 Nengok Atau Aku Sisi Memang Partai Gerindra Partai Gerindra Waktu itu Memang Oposisi Jadi Mungkin Pas Cakala 2009 ya Mas ya Sama Omega Iya Iya Jadi Memang Mungkin Ada Persamaan Itu Nilai-nilai Persamaan Semangat Terus Kemudian Apa Berempati Dan Saya menghargai Betul Jadi ketika Saya keluar Dari Partai Demokrat Dengan Resmi itu Saya menyampaikan Surat ke Mas Anas Kemudian Saya masuk Saya terima Saya terima Tawaran di Partai Gerindra Dan kemudian Yaudah Dedicated Sampai dengan Sekarang Di Partai Gerindra Cocok nih Cocok Jadi udah 10 tahun nih Meskipun Gue yang ketuh 10 tahun 2019 Komandan Pemenangan Prabowo Sandi Di Jawa Tengah Itu Ferry Juliantono Kandang Kandang Sebelah Itu nanti Kita pengen tanya Pengalaman Menari Di kandang Ini ya Lawan Yang cukup Berat Tapi bicara Penjara lagi Mas Sebelum kita Geser ke Halian duniawi Lainnya Bedanya penjara order baru Sama penjara Order reformasi Yang lebih demokratis Ini Perlakuannya lebih demokratis Juga Atau gimana Rezimnya Kan beda Kalau rezim Otoritarian Itu kan Basisnya militer Tapi kalau Pemerintahan Demokratis itu Rezimnya kan Polisi Jadi memang Agak berbeda Penanganannya Jadi memang Saya Saya kebetulan Ditahan di rumah Tahanan Mabes Poli Jadi memang Suasananya Tidak terlalu Represif Gitu Meskipun Saya juga Merasakan Kebetulan Mertua saya Polisi juga Waktu saya Masih ditahan Di penjara Itu Mertua saya Meninggal Tapi saya Tetap Tidak dapat izin Juga Untuk Datang layat Kebetulan rumah Dukanya juga Di rumah saya Jadi Tidak tahu Kenapa saya Tidak dapat izin Mungkin Ngeri-ngeri sedap Juga Kalau saya Dikasi izin Jadi ya Itu aja sih Yang saya rasain Terus kemudian Proses pengadilannya Pun juga Saya Waktu itu Dikenakan Pasal 160 Pasal yang Karena pasal Pasal subversif Sudah tidak ada Karena pada saat reformasi Jadi Tinggal pasal 160 Pasal mengenai Penghasutan Yang menyebabkan Apa Kerusakan Dan lain sebagainya Saya dianggap Dituduh dengan pasal itu Pasal 160 Ator intelektual Ya Pasal politiknya itu Memang Disangkutin itu Ke pasal 160 Itu pasal yang Paling politik Paling politik Karena di subversif Kan sudah Tidak ada lagi Selain Nah Tuntutannya 6 tahun Terus kemudian Tapi ya Saya pada saat Waktu Orde Baru Kan saya masih Mahasiswa Jadi kalau masih Mahasiswa Kan masih Bujangan Ya gak cuek aja Kan Penjara Mau di apa Juga Gak apa-apa Gak ada takut-takutnya Tapi kalau Waktu 2008 Sudah punya istri Sudah punya anak Agak beda juga Tapi ya Maksud saya Buktinya Saya juga Akhirnya Berhasil Memenangkan Tanda kutip Apa Situasi itu Dengan mengambil Resiko itu Meskipun ada juga Pihak-pihak yang Pengen Udah fair Gak usahlah fair Melawan-lawan lagi Tapi pada saat itu Saya Enggak Maunya Saya Minta Pemerintahan Kalau Bisa Turunkan harga-harga itu Dan kemudian Akhirnya udah Saya Dengan resiko Saya sadar Saya ambil resiko itu Dan Ada beberapa Teman-teman yang Kebetulan ada Di pemerintahan Ngingetin fair Kalau tetap Melawan Tetap Pasti Melawan Penjara Ya udahlah Tapi kan dulu Yang melawan juga Mas Ferry Salah satunya Salah satu yang melawan juga Yang sempat Rami itu kan Bang Jumhur Bang Jumhur Jadi Kepala Badan Jadi Kepala Badan Jadi pejabat Bukan habis demo gede kan Waktu itu kan Habis demo gede Dan jadi Kepala Badan pertama kan Kepala BNP 2TKI pertama Bukan jadi Kepala Badan Jadi Pendiri Malah Iya Pendiri Betul Karena setahu saya Saya ingat saya BNP 2TKI itu Waktu itu baru berdiri kan Kepala badannya Jumhur Itu selevel menteri ya Mas ya Setingkat menteri Kayak Kaya Kaya Lembaga pemerintah Departemen Jadi di atas Dirjen Di bawah menteri dikit Gitu Kira-kira gitu KL-KL Jadi Justru Mas Jumhur Lagi dalam posisi Di dalam kekuasaan Tapi saya waktu di penjara Mas Jumhur juga Beberapa kali nengok Dan yang memperingati itu Mas Jumhur Ada beberapa teman-teman yang lain Saya gak usah sebut namanya Yang Apa namanya Memberitahu kepada saya Kalau lo tetap ngelawan Ini Tapi ya saya Udah Gue ngelawan aja lah Bodoh Ini kita bicara nature aktivis ya Ada yang bilang Aktivis itu Kalau di luar Ya dia galah Kalau di dalam Dia akan mengikuti Pola kekuasaan Pada waktu itu kan juga banyak Teman-teman yang In power juga kan Bang Andi Arief misalnya Gak tau Rahlanas ini Bang Andi Arief Saya gak masuk belum Banyak lah Tapi saya Mas Jumhur Saya pun juga Waktu itu Deket dengan Mas Ahaye Mas Ibas Pada saat itu Tapi ya Karena saya ngerasa Bahwa Soal kenaikan harga BBM Ini karena menyangkut Kehidupan Masyarakat Banyak Jadi Saya menjatuhkan Pilihan itu Untuk tetap bela Itulah gitu Bukan so tahu juga Tapi Memang harusnya Bisa diturunkan Dan memang Bagusnya Pak SBY Setelah terjadi Demonstrasi besar-besaran tersebut Dan kemudian kalah Artinya DPR juga Menyatakan Untuk tidak setuju Terhadap kenaikan itu Pak SBY sebagai presiden Pada saat itu Langsung nurunin harga Dan buat saya Itu kemenangan politiknya Saya Jadi meskipun saya di penjara Tapi Buat saya Peristiwa itu Menjadi peristiwa Kemenangan Politik Tapi yang menarik ya Mas Ferry ini Juga berhubungan dengan Tokoh-tokoh Aktivis Yang hari ini Sudah jadi Anggota DPR semua Misalnya Kayak Masinton Gue ingat banget Ceritanya Bang Masinton Dia telepon Dia tiru suaranya Bang RR Untuk minta Logistik Aksi Aksi ke Mas Ferry 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 Ya Bang Ya Bang Gatau Mas Ferry Tolong teman-teman Dibantu Ferry Ada Masinton Datang lagu Ditanya sama Ferry Eh Ton Kok sayang banget Bang RR Nama kau Nah itulah Ferry Kau jangan main Nama aku Ferry Itu cerita Legenda itu Tahun 2008 Adian Terus Rike Di Apitaloka Jadi Mas itu Masih memang Demonstrasinya Memang Tergolong Besar Karena Melayan juga Sampai ngamuk Sampai Di Indrabanyu itu Sampai perahu-perahunya Mereka ditaruh Di tengah jalan Segala macam Masinton Bang Adian Belum Rike juga Belum Masinton masih Ini Masih jalan Masih di jalan Masih 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 pakai baju Ripko Nah Setelah itu Keluar dari penjara Saya Aktif Di Ini Di kooperasi Di segala macam Sampai sekarang juga Jadi Penting Sebenarnya Punya ketetapan hati Untuk Tetap berada Di garis Perjuangan itu Meskipun kita Di mana-mana Tapi memang Berat Beratnya Karena memang Sekarang ini kan Makin Apa ya Makin agak Permisif Segala macam Makin Semua Dihitung secara Material Hal-hal yang Sifatnya Morbanan Dan segala macam Yang kayak gitu Jadi mahal Memang Dan saya ngerasain betul Waktu saya di penjara itu Karena punya Sudah punya istri Sudah punya anak Berat gitu loh Lebih berat Dibandingkan Kalau waktu Kita ditangkep Waktu zaman mahasiswa Tapi syukur Istri sama anak-anak Ngerti Jadi ya Itu juga Luar biasa juga Itu memberi dukungan Moril Luar biasa Jadi ya Telah bebas Saya ngerasa Kemenangan politiknya Sudah terjadi Jadi ketika ketemu dengan PSB Saya juga besar hati juga Dengan beliau Dan Waktu masuk ke Gerindra pun Sebagai oposisi Kita Waktu itu Masih berada di luar pemerintahan Kita Saya di Gerindra Jawa Barat Kemudian Bersama dengan teman-teman Organisasi-organisasi Kelompok-kelompok masyarakat Yang Kritis terhadap pemerintahan Ya kita Galang Kebetulan saya Setelah jadi ketua Gerindra Di Jawa Barat Tahun 2015 Atau 2016 Itu saya di Beri tanggung jawab Dikasih kepercayaan oleh Pak Prabowo Subianto Jadi wakil ketua umum Partai Gerindra Bidang penggalangan Nah Dulu Karena oposisi Namanya bidang penggalangan massa Jadi itu Saya gak ngerti Pak Prabowo Itu yang ngasih jabatan itu Karena oposisi Dan Partai Gerindra Ketika berada di luar pemerintahan Berhasil secara efektif Melakukan Penggalangan kekuatan Sehingga Partai Gerindra Dari tahun Dari Pemilu ke pemilu Mengalami kenaikan yang signifikan Dan sekarang 2019 Partai Gerindra Untuk pertama kalinya Mengambil keputusan politik Ikut Bergabung di dalam pemerintahan Ini juga menjadi Satu Apa Challenge juga Dan pembelajaran juga Bagi Partai Gerindra Karena untuk pertama kalinya Partai Gerindra harus Berada Bersama Pemerintahan Dan kebetulan Pak Prabowo Sundi Sekarang Jadi Menteri Dan beberapa kader Partai Gerindra Juga jadi Menteri Jadi ya Ini Pengalaman baru Buat Partai Gerindra Dan buat saya juga Sehingga Sayang semula Kritis Ini segala macam Harus tetap bisa Mempertahankan Sikap kritis Tetapi kita juga harus Memberi dukungan Kepada pemerintahan Jadi ini Emang ada seninya juga Gitu loh Dulu main Hantam-hantam aja Sebenernya juga Hantam Partai Gerindra sih Beberapa kali Sebagai Apa Partai yang berada Di luar pemerintahan Kan sebenernya Tetap menjaga Hubungan baik Pak Prabowo Dengan Bu Mega Dengan partai-partai Pendukung pemerintahan Termasuk juga Dengan Pak Jokowi Juga kan Tetap Menjaga hubungan baik Itu meskipun Beberapa Keputusan-keputusan Yang penting Dan kita anggap Itu punya dampak Konsekuensi Kepada masyarakat Partai Gerindra Atau fraksi Partai Gerindra Tetap bisa Kritis Nah sekarang Beda lagi Disini Ilmunya juga Beda lagi Seninya beda lagi Gitu nih Silatnya beda Terus kawan-kawan itu Gimana perasaannya Mas Waktu Mas Ferry Eh Waktu Mas Ferry Lihat Pak Prabowo Gabung sama Pak Jokowi Itu Shok gak Aduh Waktu Saya ingat Waktu di Peristiwa di Bawaslu Ketika kita Protes terhadap Bawaslu Terhadap Hasil Peer Press 2019 itu Kita Nentang kan Keputusan itu Terjadi Demonstrasi Sudirman Tamrin Sudah diduduki Dua hari Dua malam Kemudian Tapi itu kan Memang Peristiwa Sengketa Hasil pemilu Dan Simbolnya itu Pak Prabowo Subianto Jadi ketika Kemudian Pak Prabowo Memutuskan Untuk Apa Untuk Berhenti Pada saat itu Dan kemudian Mengambil sikap Untuk Menerima hasil Pemilu Dan kemudian Bahkan Bergabung dengan Pemerintahan Menurut saya itu Buah keputusan Yang Berat Tentu Pasti Pak Prabowo Tapi Pak Prabowo Subianto ini Pak Prabowo punya Kebesaran hati Yang juga Belum tentu Kita Saya juga Belum tentu Bisa Besar hati Mau menerima Dan kemudian Meredakan Ketegangan Situasi Yang pada saat itu Memang Punya potensi Yang luar biasa Untuk Bisa Terjadi Kersuhan Kalau Bisa Dengan Dengan Dukungan Yang Kod itu Saya rasa Sangat bisa Tapi Pak Prabowo Malam itu Saya ingat Beliau Menyampaikan Bahwa Sudah terlalu Banyak korban Yang ada Karena memang Banyak banget Korban yang berjatuhan Pada saat itu Dan Kita diminta Untuk Memubarkan diri Dan kemudian Beliau Akhirnya Memutuskan Untuk Bertemu Dengan Pak Jokowi Dan kemudian Di pertemuan MRT Dan selanjutnya Bergabung Dengan pemerintahan Jadi Ya Saya Bisa Memahami Situasi Yang terjadi Dan Dengan Sekali lagi Kebesaran hatinya Pak Prabowo Kemudian Kita bisa Merasakan Benar sekarang Polarisasi Yang terjadi Di masyarakat Pada saat Menjelang Pemilu 2019 Atau pada saat Setelah Pemilu 2019 Berangsur Berangsur Pelan-pelan Gitu Apa Ketegangan Polarisasi Itu bisa Tereduksi Dan sekarang Kan udah Udah mulai Landai Landai Sekali Dan itu juga Salah satunya Berkat keputusan Politiknya Pak Prabowo Subiato Dengan semua Konsekuensinya Tapi Sekali lagi Itu keputusan Seorang Pemimpin Jadi menarik Mas Ferry Ngomong gini Ya Saya pun Belum tentu Mampu Seperti Pak Prabowo Berarti buat Mas Ferry Berat juga Untuk Bergabung Apalagi Tadi yang sempat Gue bahas Kumendan Peperangan Jawa Tengah Kandang lawan Katanya Kandang banteng Dan Bumega Sampai Saya masih ingat Bumega Sampai Pidato Khusus Untuk Memberikan Instruksi Dan Motivasi Ini Kandang Kita Kurang lebih Apalagi Sebelumnya Sudirman Said Kalahnya Agak Meyakinkan Di Jawa Tengah Kalahnya Tipis Kalahnya Agak Meyakinkan Bukan Kalah telah Kalah Meyakinkan Artinya Semua mata Tertuju Pada Ferry Juliantono Dan Pada saat itu Saya ingat Acara Penutupan Kampanye Terbuka Terakhir Pak Prabowo Memutuskan Kampanye Di Solo Oh Yang Pak Amin Gini-gini Saya kebetulan Ketua Panitianya Acara Kampanye Tersebut Itu Tumpah Ruah Di Kota Solo Tapi Ya Sekali lagi Kita harus Hormati Keputusan Hasil Pemilunya Kita Kalah Memang Sebuah Keputusan Politik Dari Seorang Pemimpin Itu Punya Konsekuensi Nah Tapi Yang Baik Yang Di Ambil Dari Sikap Pak Prabowo Tersebut Adalah Sekarang Kita bisa Merasakan Bahwa Ternyata Polarisasi Itu Makin Landai Tadi Dan Itu Jadi Modal Sosial Istilahnya Ari Untuk Bisa Sosiolog Kemilu 2024 Ini Menjadi Peristiwa Pemilu Yang Tidak Terlalu Diwarnai Dengan Polarisasi Yang Kurang Produktif Tapi Di sisi Yang lain Mas Itu Kan Di sisi Mas Ferry Ternyata Berat Menerima Tapi Dari Sisi Pak Prabowo Sendiri Apakah Kartu Kartu Utamanya Dulu Striker Striker Dulu Ini Sudah Relevan Lagi Fad Lison Terlalu Menyerang Pemerintah Saya Berapa Kali Malah Dengan Pak Jokowi Saya Dua Kali Ketemu Setelah Memang Kawan Dini Bergaul Mas Santai Mas Pertemuan Dengan Pak Jokowi Yang Pertama Dalam Konteks Sebagai Ketua Umum Asosiasi Pedagang Pasar Suluh Indonesia Dulu Kan Waktu Jadi Wali Kota Kan Salah Satu Prestasinya Adalah Relokasi Pasar Terus Pertemuan Kedua Saya Diundang Ke istana Untuk Berdiskusi Tentang Pemulihan Ekonomi Waktu itu Masih Covid Jadi Sebenarnya Tidak ada Masalah Sepanjang Yang bisa Kita Beri Kontribusi Terhadap Pemerintah Untuk Dijalankan Saya Rasa Tidak Akan Keberatan Masukkan Input Dua Kali Temu Pak Jokowi Kesel Enggak Lihat Mas Beri Beliau Juga Relax Saya Juga Relax Hebat Juga Mampu Mas Waktu itu Opung Panda Juga Cerita Soeharto Ketemu Pak Nas Di tengah Habis Petit C50 Pak Harto Relax Aja Relax Relax Jadi Ada Beberapa Hal Yang Didengarkan Langsung Presiden Dan Terima kasih Sekali Beliau Menyampaikan Kepada Saya Masukkan Soal Soal Waktu itu Pemulihan Ekonomi Konteksnya Adalah Pemanfaatan Kooperasi Kooperasi Untuk bisa Dilibatkan Untuk menjadi Ujung tombak Pemulihan Karena Waktu COVID itu Kan beda Kalau krisis Ekonomi Tahun 98 Itu Sektor UKM Dan Kooperasi Kuat Nah Yang jatuh Itu kan Yang Gede-gede Terutama Yang di sektor Keuangan Kalau COVID Nah Waktu COVID Itu Sebaliknya Justru Yang kecil-kecil Rontok Oleh karena itu Yang harus Dipulihkan dulu Adalah yang Kecil-kecil Ini dulu Kalau dulu Kan Jadi dulu Yang gede Ambruk Ketahan Sama yang kecil Sehingga Tidak Merontokkan Perekonomian Nasional Tapi kalau Di era COVID Yang rontok Itu yang kecil Jadi kalau Mau memulihkan Pulihkan dulu Yang kecil Jangan yang gede Balik lagi ke soal Bergabung ini Mas Emang Anggapan orang Ada pemarkiran Di Gerindra itu Ya misalnya Bang Dasko kan dulu Gak semenonjol Ketika Pak Prabowo Udah jadi bagian pemerintah Sekarang kan Apa-apa Kalau kita dengar Mitosnya Dimana-mana Ini Ini Apa namanya Udah disetujui Dasko Kan gitu tuh Banyak kan orang Yang cerita kayak gitu Kalau dulu kan Mitosnya Benar apa enggak Saya juga gak tau Nah kalau dulu kan Fadlizon sampai jadi Sama posisi yang sama Dengan Bang Daskoar ini Wakil Ketua DPR Kalau Wakil Ketua DPR Kan gantian Karena kan juga Di Gerindra Banyak kader-kader Baik Yang Tentu Apa Penting Untuk dirotasi Tapi kan Bang Fadli kan Anggota biasa sekarang Enggak Wakil Ketua Umum Enggak di DPR Di DPR ya Kalau partai kan Kita harus terbiasa Menjadi pimpinan Menjadi Yang dipimpin Anggota biasa Di DPR kan Tapi kepala BKSAP beliau Iya Menurut tentu Masih inilah Dapat akadil lah Harus 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 Biasa gitu kan Harus Biasa gitu Jadi rotasi ini Jadi Musim ini berubah Ya saya rasa Di semua partai gitu Pasti setiap Bahkan kalau partai Di lain partai Ada Pemilihan atau Kongres Pendukung Pemenang Itu langsung masuk Ke pengurusan Yang kalah Langsung gantian Tersisi Nah Partai Gerinda Saya rasa Karena bukan Partai Yang Selalu terbuka Sehingga Terpimpin ya Jadi sebenarnya itu Rotasi Apa Perpindahan Yang seperti itu Menjadi hal yang Biasa Dan Bagusnya partai Gerinda Tidak ada gejolak Apapun gitu Dan tidak punya Apa Pengalaman Diserang Dari pihak luar Jadi sebenarnya Partai Gerinda Sekarang punya mekanisme Secara internal Yang bisa Ini Berarti Salah tuh Pikiran publik Bang Fadli Di parkir itu Enggak Enggak Itu kemarin nonton Dia lo bareng Pemiliknya kan Salah Karena spekulasinya Berarti kan Iya saya rasa Enggak seperti itu Termasuk Mas Ferry Maksudnya Baik-baik aja Gini Tapi Ya bener Tapi ketika Bang Fadli Masih cukup keras Itu kira-kira Di dalam itu Ada Kan pada saat Misalnya Fadli Saya Atau Teman-teman yang Kritis Terdari pemerintahan Itu harus diingat Partai Gerinda Sedang berada Di luar pemerintahan Oh enggak Sekarang-sekarang Bang Fadli juga Beberapa kali Juga cukup pencek Mas Ferry juga Iya tapi Sebenarnya Konteksnya kan Dalam konteks 20% Mas Ferry Fis-afis loh Diametral loh Sama Saya ngajukan Gugatan Untuk pertama kali Karena saya memang Beranggapan bahwa Pada saat itu Sikap partai adalah Menolak 20% Nah upaya Istiar saya Untuk mengajukan Ke Mahkamah Konstitusi Itu Sebagai Bagian dari Keinginan kita Supaya Proses Bill Press itu Tidak dibatasi Oh bukannya Gerindra dan Pak Prabowo Setuju Ikut suara 20% ini mas Ya Partai Gerindra Menuh 20% Tapi kalau apa Ferry Ferry Yulian Kalau enggak salah Waktu itu Ada statement dari Gerindra Bang Dasko Kalau enggak salah itu Sikap pribadi Iya memang Itu menjadi sikap Sikap pribadi Tapi Proses itu juga Ternyata di Mahkamah Konstitusi Terjadi Alot gitu Pengambilan keputusan Mengenai soal 20% ini Tapi akhirnya MK memutuskan 20% 4 banding 5 Itu sudah tipis banget Tipis banget ya Seperti Mas ini aku Satu lagi nih Tadi kan kita masih bicara Pak Prabowo Tadi Anda Puji habis Pak Prabowo Bagaimana Legasinya Buat Stabilitas politik Dan demokrasi kita Dengan mau Stop Kita Akui Saya bikin Consession speech Dan pada akhirnya Kemudian saya Akan berkolaborasi Dengan Pak Jokowi Ini kan Heroik dan Harum sekali Tapi Ini saya gak mau bilang Ini jadi Cemar Atau kadang-kadang Jadi jokes Yang satir gitu Mengenai Dua kali Pemilu Dan dua kali Sujud syukur Rasanya Dengan prestasi Dan kebesaran Hati Pak Prabowo Dan kemudian Ketika kita bicara Mengenai Kontestasi Pemilu Dua monumen Ini yang Kadang-kadang Agak susah Dilepaskan Dari Ingatan kita Dua kali Sujud syukur Dan dua kali Salah Gimana Mas Ferry Yang melihatnya Sebagai Satu monumen Juga yang Publik Gak bisa lupakan Dari Kontestasi Pak Prabowo Pada saat itu Memang Gini Kita yang Di luar Pemerintahan Itu kan Melawan Kekuatan Yang Didukung oleh Apa Oleh banyak Kalau Didukung oleh Banyak Resources 2014 Enggak dong 2014 kan Gak ada PSB Enggak Main Jadi Apalagi 2014 Tapi Sujud syukur Juga Perolehan Suaranya Itu kan Tipis Jadi Antara Keyakinan Kita Menang Dengan Kemudian Hasil Yang Terjadi Itu kan Emang 2019 Situasinya Lebih Lebih Apa ya Namanya Kita Berhadapan Dengan Incumbent Tapi Itu Biasalah Seperti Itu Keyakinan Kemenangan Itu kan Kemudian Harus Dibarengi Dengan Sikap Objektif Kita Untuk Menerima Realita Politik Hasil Keputusannya Setelah Melalui Perjuangan Panjang Di Bawaslu Di Mahkamah Konstitusi Kemudian Kemudian Akhirnya Memutuskan Hasilnya Untuk Kemenangan Pak Jokowi Pak Maruf Amin 2019 Kita Harus Terima Nah Itu kan Bagian Dari Kita Juga Memahami Demokrasi Dan Kemudian Menjalankan Demokrasi Itu Secara Benar Juga Sebab Kalau Saya Ada Di lapangan Pada saat Itu Kalau Kemudian Kita Paksakan Sebenarnya Bisa Tapi Kemudian Memang Saya Enggak Tahu Apa Yang Akan Terjadi Itu Bisa Jadi Itu Juga Akan Mencederai Atau Bahkan Juga Bisa Memutar Balik Jalannya Demokrasi Di Indonesia Nah Mas Sebagai Pendukung Utama Pak Prabowo Kader Utama Partai Gerindra Melihat Sujud syukur Yang Kemudian Jadi Akhirnya Dalam Warung Kopi Perbincangan Politi Jadi Semacam Kalau Kita Semacam Polanya Semacam Ledekan Dan Mungkin Sebagian Ada Yang Olok Politi Sebagai Kader Setiap Pak Prabowo Dan Orang Gerindra Melihat Kayakinan Kita Terhadap Sebuah Kemenangan Itu Biasa Tapi Kemudian Kita Juga Harus Menerima Realita Dan Kondisi Objektif Sebelum Janur Kuning Terkembang Ini Kita Bisa Gerakan Apa Aja Dan Kemudian Ada Beberapa Catatan Yang Kita Sampaikan Ke Bawas Luh Mengenai Beberapa Pelanggaran Atau Beberapa Hal Itu kan Bukan Catatan Mas Itu Yakin Menang Versi Pak Prabowo Pak Prabowo Merasa Menang Dua kali Pemilu Dan Hasilnya Enggak Maksudku Ini jadi Catatan Enggak Buat Partai Gerinda Dan Pak Prabowo Kalau 2014 Keyakinan Menangnya Itu Karena Sebenarnya Tadi Sama-sama Baru Dengan Pak Jokowi Waktu itu Pasangannya Dengan Pak Jekal Keyakinan Menangnya Lebih Didasarkan Karena Memang Estimasi Kita Terhadap Situasi Perolehan Suara Di Masing-masing Daerah Begitu Meyakinkan Apalagi Jawa Barat Yang Saya Sampaikan 2014 Menang Di Jawa Barat Menang 60% Di Jawa Barat Provinsi Jawa Barat Provinsi Yang Merupakan Populasi Terbesar Pemilih Dan Kita Menang Mutlak 60% Dengan Kekuatan Yang Terbatas Pada Saat Itu Tapi Kemudian Pada Akhirnya Kalah 70% Di Jawa Tengah Jadi Itu Sesuatu Yang Di luar Perkiraan Kita Juga Nah 2019 Situasinya Agak Beda Karena Kita Melawan Incumbent Dengan Semua Keterbatasannya Kita Mendapatkan Dukungan Dari Banyak Sekali Masyarakat Luas Terutama Dari Kalangan Islam Dan Kemudian Dengan Semua Dukungan Itu Baik Materi Maupun Doa Dan Segala Macem Kita Merasa Bahwa Proses Keyakinan Kita 2019 Terhadap Kemenangan Itu Lebih Dikarenakan Kita Punya Optimisme Bahwa Ini Rakyat Bisa Menang Lawan Kekuatan Jadi Lebih Karena Optimis Agak Beda-beda Situasinya Tapi Memang Menurut Saya Dua Kali Pengalaman Itu Dan Sekarang Pengalaman Di dalam Pemerintahan Memperkaya Partai Gerindra Kemudian Juga Bisa Sekarang Kalau Kita Lihat Pak Prabowo Subianto Sudah Lebih Rileks Lebih Bisa Komunikasi Dengan Banyak Pihak Sambil Tetap Menjalankan Tanggung jawabnya Sebagai Menteri Pertahanan Jadi Mudah-mudahan Ini juga Jadi Modal Yang Bisa Menghantarkan Pemilu 2024 Kalau Jadi Jadi Bukan Pak Prabowo Dan Gerindra Anti Sains Dianggap Anti Sains Anti Political Sains Tapi Bisa Juga Kadang-kadang Publik Dan Survei Lembaga Bisa Kalah Dengan Realitas Politik Juga Banyak Sekali Peristiwa Politik Mungkin Bukan Pilpres Misalnya Contoh Pilkada Pak Tuan Kamil Wadah Saat Itu Yang Kita Dukung Cuma oleh Partai Gerindra Dan PKS Menang Lawan Banyak Sekali Contoh Dalam Pemilihan Di Banyak Negara Juga Begitu Hillary Menang Ini kan Quick Count Menang Real Corn Jadi Banyak Sekali Tapi Konversinya Beda Tapi Banyak Sekali Juga Artinya Kalau Dulu Dianggap Anti Sains Ini kan Political Science Yang Panjang Perjalanannya Kemudian Lagi Mas Ini kan Harus Dijawab Juga Bisa Orang Yang Tokoh Muda Lawan Tokoh Tua Tiba Tiba Tokoh Yang Tua Yang Menang Terus Atau Tokoh Calon Calon Yang Diluar Prediksi Kemudian Menang Tapi Ini Lebih Kepada Optimisme Sebelum Hasil Resmi Video Tetap Harus Dijaga Asa Pendukung Juga Dan lain Lain Meskipun Efeknya Bawaslu Jadinya Bawaslu Karena Tadi Saya bilang Ini Peristiwa Sengketa Pemilu Pada Saat Itu Memang Ada Beberapa Hal Yang Kita Sampaikan Ke Bawaslu Dan Kita Berharap Sebenarnya Waktu itu Bawaslu Juga Bisa Memutuskan Atau Menindaklanjuti Laporan Dari Temuan Kita Terhadap Tapi Saya sih Sebagai Orang Yang Bergelut Di Dunia Politik Jadi Belajar Banyak Mas Dari Peristiwa Peristiwa 2019 Itu Karena Gini Haruslah Melapor Ke Bawaslu Jangan Last Minit Memang Dalam Prosesnya Lo Ketemu Laporan Laporan Itu Sudah Disampaikan Terus Tapi Justru Karena Gak Digubris Atau Kurang Cepat Ditindaklanjuti Akhirnya Kita Masuk Kalau Wakil Ketua Umum Bidang Menggalangan Ini Dalam Menggalang Karena Misalnya Kalau Gue Gak Salah Ini Bisa Diklarifikasi Kalau Ada Yang Punya Data Yang Valid Kayak Misalnya Pak Jokowi Itu Harusnya Juga Bisa Kena Bawaslu Karena Pak Fasilitas Kepresidenan Untuk Kampanye Di Suatu Daerah Tetapi Argumennya Adalah Ternyata Ketika Laporan Itu Dibuat Secara Hukum Itu Sudah Valid Karena Pak Jokowi Ternyata Mengajukan Cuti Setengah Hari Ternyata Bisa Ada Aturannya Ternyata Nah Maksudku Di Dalam Proses Ini Memang Bawaslu Seringkali Tidak Dianggap Sebagai Aktor Utama Di Dalam Kontestasi Pemilu Padahal Ini Banyak Instrumen Ya Ibarat Pistol Kita Jarang Pake Pistol Ini Jadi Makanya Demokrasi Ini Bagus Tapi Juga Harus Dilengkapi Dengan Peranata Kelembagaan Yang Memang Memadai Untuk Bisa Menjamin Proses Demokrasi Itu Bisa Berlangsung Secara Fair Adil Dan segala macam Jadi Kalau tanpa Ada Pranata Kelembagaan Yang Mengatur Tentang Demokrasi Emang Demokrasi Akhirnya Jadi Cuma Sekedar Keliatannya Demokratis Tapi Kemudian Hanya Sebenarnya Bisa Diatur Kalau Kalau Problemnya Menurut Mas Ferry Di Pranatanya Atau Men behind The gun Gini Bukan pistolnya Udah patent nih Tinggal Kemampuan Menembak Orang Yang Menggunakan Pistol Barang Sih Sebenarnya Tapi Pemimpin Pemerintahan Di negara Demokratis Menjadi Sangat Penting Karena Dengan Guidance Itu Bisa Membuat Orkestrasi Yang Memungkinkan Semua Baik Peranata Kelembagaan Maupun Kultur Demokrasinya Maupun Segala macemnya Itu bisa Berjalan dengan Baik Dan Pak SBE Sebenarnya Menjadi Contoh Yang Baik Untuk Bisa Menjaga Aturan Main Dalam Demokrasi Dan Kita Berharap Pak Jokowi Bisa Meneruskan Langkah Dari Pak SBE Untuk Menjaga Etika Demokrasi Dan segala macem Dan Kita Lihat Mudah-mudahan 2024 Proses Demokrasi Kita Makin Bagus Baik Dari Segi Implementasi Maupun Kualitatifnya Ini Mas Ini Saya Mau Bicara Agak Menyinggung Teman Saya Budi Adib Ter Kenapa lagi Apalagi Ini Terakhir Jadi gini Mas Kan Pak Prabowo Sudah ikut Berkontestasi Sebagai Capres Dua kali Dan Di 2024 Ini Angkat yang Ketiga Dimana Partai Gerindra Sudah Memberikan Mandat Kepada Pak Prabowo Untuk Mencalonkan Kembali Nah Problemnya Sekarang Dengan Kedekatan Gerindra Dengan Pemerintah Hari ini Dan bagian Dari Partai Pemerintah Dekat PDI Perjuangan Nah Banyak yang bilang Oh ini Prabowo Puan Kalau Prabowo Puan Yang Di challenge Argumennya Bahwa Kalau Prabowo Mampuan Ya Masa PDI Partai Pemenang Pemilu Jadi wakil Presiden Gitu Ya kan Kalau Puan Prabowo Puan Prabowo Masa Puan Prabowo Masa Prabowo Yang udah ikut Kontestasi Berkali-kali Jadi Wakilnya Puan Yang baru Sekali ikut Jadi dilema Nah Budi Adiputro Datang dengan Ide segar Yaitu Megawati Prabowo Megapro Jelit 2 Karena cuma Megawati lah Yang mungkin Menjadikan Prabowo Sebagai cawapresnya Dari Ukuran partainya Kesenioran Kepanjang Pengalaman Dan pernah Menjadi presiden Nah Ini kan Ide Ide dari Kita-kita aja Mas Institusi Kita lempar Tadi Budi Adiputro Sekarang diangkat Ke Institusi Dari Budi Yang lempar Ya kan Nah Mungkin gak Kira-kira Pak Prabowo Di Pilpres nanti Tidak Seperti Mandat Kemarin Jadi calon presiden Tapi Dengan realitas Politik Ternyata Ya udah Mega Prabowo Jelit 2 aja Dan Megawati Orang yang dihormati Dengan segala landscape Tadi Dan kita tahu Circumstances Di PDI sekarang Ya kita gak bisa Menafikan lah Bagaimana Keterbelahannya Disputingnya Antara Geng Puan Dan Geng Ganjar Itu kasarnya Gitu lah Nah Dengan situasi Kayak gitu Apakah Harga mati Prabowo Jadi calon presiden Atau masih Mungkin dengan Prasyarat Seperti tadi Prabowo Geser Untuk jadi orang nomor 2 Kalau nomor 2 nya Ganjar kan Mas Perry pun Kayaknya agak kurang terima Kan Aria ngomong Tapi gini Sekarang kan Dengan partai kebangkitan bangsa Dua partai ini Sekarang sudah Mendirikan sekretariat Bersama Dan akan Dan bukan Akan Sudah Bekerja Ke provinsi Ke kabupaten kota Dalam rangka Untuk Apa Persiapan pemenangan Pemilu Legislatif Maupun Itu kan Skenario Pak Prabowo Jadi capres Saya juga Bilang tadi Untuk sementara ini Adalah Bahwa Calon presiden Partai Gerindra Adalah Pak Prabowo Subianto Dan kita Bekerja sama Dengan PKB Nah Dalam Hari-hari Kedepan ini Kan tentu Ada pembicaraan Dengan partai-partai Lain Baik dalam Konteks Koalisinya Ataupun Juga bisa Dalam konteks Pembicaraan mengenai tadi Pasangan Calonnya Nah Ya Ada Kalau ditanya kemungkinan Ya Ada kemungkinan Tapi kan Saya gak mau Menjawab itu Karena itu kan Prosesnya Nanti Tapi saya Yang bisa jawab Sekarang Ya itu Tapi kalau misalnya Ada perubahan Berarti ada Raksa-raker Naspartai lagi Saya rasa gitu Tapi sekarang kan gini Pak Prabowo Subianto Kenapa Didukung Gerinda Karena Pak Prabowo Subianto Sampai dengan hari ini Di seluruh Lembaga survei Itu hasil Surveinya tinggi Dan Ditambah dengan Pengalaman Pak Prabowo Pernah berada Di luar pemerintahan Sekarang Di dalam pemerintahan Bersama partai Gerinda Dan Pak Prabowo Juga Sekarang punya Pengalaman Sebagai Menteri Itu Mudah-mudahan Direspon oleh Masyarakat Dan Rasanya Terbukti Bahwa dengan Hasil survei Pak Prabowo Yang tetap Tinggi Sampai dengan Sekarang Itu artinya Menandakan bahwa Masyarakat Masih punya Harapan Dan punya Pertimbangan Pertimbangan Yang Banyak Mengenai Sosok Pak Prabowo Subianto Dan harapannya Besar sekali Jadi kalau kelihatan Dari hasil Survei tersebut Tapi Sampai saat ini Situasinya Masih Gerai PKB Tapi kan Kita akan Tetap terbuka Untuk Mengadakan Kerjasama Politik Dengan partai Karena Semakin Kata-kata Sudah kerjasama Bukan Koalisi Kan Kalau koalisi Itu Waktu kemarin Yang 8 partai Menolak Proposional Tertutup Green draft Karena Kerjasama Politik Koalisi Kalau koalisi Kan Ada tahu Koalisi Itu Sebenarnya Bisa Dibilang Koalisi Tapi Lebih tepat Kerjasama Lebih Dalam konteks Kepentingan Yang Menghadapi Pemilu Kalau koalisi Dalam pengertian Yang lebih Permanen Itu kan Lebih Dikarenakan Ada persamaan Ideologi Gagasan Dan lain sebagainya Tapi Mudah-mudahan Dengan Kerjasama Jangka pendek Ini Terjadi Proses Dialektika Untuk Bisa Kemudian Sama-sama Punya Pemikiran Punya Sama-sama Pandangan Nanti Kita Kalau Misalkan Insyaallah Menang Kita Akan Membangun Pemerintahan Berdasarkan Ide dan Gagasan Bersama Juga Tapi Ide Kawan Saya Ini Gimana Yang Soal Apa Megawati Prabowo Itu Menurut Mas Ferry Masuk Akal Pak Prabowo Subianto Orang yang Kaling Hormat Banget Bu Megawati Sukarno Putri Selalu Mengajarkan Kepada Kita Untuk Menghormati Senior Termasuk Bu Megawati Sukarno Putri Baik Waktu Gerinda Oposisi Maupun Sekarang Dalam Pemerintahan Pak Prabowo Enggak Pernah Berubah Sikapnya Terutama Ke Bu Megawati Sukarno Putri Jadi Itu Soal Internal PDI Siapapun Yang Akan Diusung PDI Perjuangan Kan Jadi Kita Enggak Bisa Masuk Kerana Itu Menjawabnya Menurut Ini Pandangan Pribadi Mas Ferry Bisa Mengajukan Kalau Tahan 20% JR Pribadi Kalau Punda Udah bilang Budi Ini Maha Tersesat Aku Ini Tersesat Pung Kau Ini Gak Tersesat Kau Maha Tersesat Kita Mau Cek Juga Ke Gerindra Maha Tersesat Juga Ini Ide Itu Karena Menyangkut Problem Internal Partai Lain Kita Saya Sebagai Orang Gerindra Gak Bisa Masuk Terlalu Jauh Tolong Diselesaikan Sama Budi Amari Dulu Tapi Jangan Pendapat Pribadi Pendapat Ini Kalau Gerindra Dapat Ide Gini Dianggap Konyol Atau Siapa Yang Konyol Gak Kan Kita Membatasi Soal Masih Masuk Akal Gak Matematika Itu Ranah Partai Lain Karena Kita Gak Gak Bisa Analisis Misalnya Bumega Mau Dan Bumega Maunya Sama Pak Prabowo Misalnya Di PD Sudah Selesai Nih Kalau Kata Bumega Lu Tanya Sama Gua Siapa Pemimpin Terbaik Masa Depan Lu Gimana Lu Gak Lihat Gue Itu Siapa Pemimpin Masa Depan Bumega Wati Masih Tetap Menjadi Faktor Yang sangat penting Di PDI Perjuangan Aku cantik Tapi tergantung PDI Bukan Kan Budi harus Nanya Ke Siapa Ke Bu Megawati Soekaraput Apa Masih Berkenan Itu kan Belum tentu Kan Kita gak Tahu Pertimbangan Itu kan Menjadi Faktor Yang kita gak Tahu Saya ganti Pertanyaannya Kalau Pak Prabowo Harus jadi Wakil Dengan Capresnya Orang yang Beliau Sangat Hormati Gitu Gila-gila Masuk akal Gak Itu kan Nanti Saya bilang Dalam Pertemuan Di dalam Kerjasama Politik Dengan Partai Lain Untuk Menghadapi Pemilihan Presiden Tentu kan Dibicarakan Semua hal Itu kan Apa Namanya Ada juga Yang kita gak Tahu Pembicaraannya Kan Gitu loh Jadi Ini Lagi Berdiplomasi Orang Kerindra Pertama Kali Kita Kita Juga Gak Bisa Ngomong Soal Partai Lain Kita Tahu Kan Kita Udah Lempar Ini Ini Gak Udah Pendapat Institusi Tadi Anda Bisa Mengajukan JR Dengan Pendapat Pribadi Itu Bisa Itu kan Yang udah Jelas Ini kan Aspirasi Lebih patent Mana Mega Prabowo Atau Puan Prabowo Belum Sampai Kesana Sekarang Masih Sekarang Gini Karena Kan Belum Tentu Juga PDI Mau Kan Dengan Gerindahan Belum Tentu Ya kan Kayaknya Paling Mau PDI Atau Gerindahan Mudah Mudahan Kita Harap Hubungan Dengan Partai PDI Perjuangan Bisa Berjalan Dengan Baik Itu Juga Bisa Nanti Bisa Bareng Berkoalisi Gitu Tapi Paling Gak Tahap Demi Tahap Kalau Kerjasama PDI Partai Gerinda Partai Yang Paling Bisa Bekerjasama Dengan Banyak Partai Dalam Koalisi Pilpres Coba Udah Uji Udah Teruji Semuanya Kan Yang Belum Hanya Dengan Nasdem Dan PKB Oke Tapi Sekarang Dengan PKB Sudah Jadi Artinya Gerinda Udah Punya Pengalaman Dengan Bekerjasama Dengan Partai Partai Yang Ada Mas Yang Terakhir Bang Sandi Kan Bikin Agak Kacau Republik Ini Apa Politiknya Kan Ketika Dia Katakan Bahwa Sebenernya Ada Maklumat Perjanjian Lama Antara Mas Anies Partai Gerindra Dan Pak Prabowo Dan Ada Bang Ferry Juga Di Tim Pemenangan Itu Mas Ferry Kan Agak Aktif Pemenangan Anies Sandi Waktu Anies Sandi Gubernur Artinya Perjanjiannya Kita Tahu Mas Ferry Tanya Selama Pak Prabowo Running Mas Anies Tidak Running Terus Yang Kedua Mas Mas Duit Oh Ya Duit Kalau Soal Duit Saya Rasa Mas Mas Sampaikan Karena Kita Juga Pasti Tahu Itu Pembicaraan Yang Sangat Tertutup Berarti Soal Itu Sikap dari Bang EA ini agak kurang etik di publik untuk buka masalah dapur ini ya berarti Bang ya karena itu kan apa itu uang itu uang apa nanti kalau disebut mahar salah lagi kalau uang ini dipergunakan untuk kepentingan kampanye untuk kepentingan pemenangan kan memang memang harus digunakan kan itu keperluan bersama tapi mungkin tanggung renteng kali ya perjanjian tanggung renteng ini gue talangin dulu tapi kita tanggung renteng kalau itu urusan individu kan kita gak tau utang-utang tapi ethically ini sebenarnya gak pantas untuk di umbar saya gak tau terus terang kan mas Eri ada di dalam tapi isi itu kan gak tau sama seperti perjanjian-perjanjian politik kan kita gak tau kadang-kadang kan apa namanya tidak otentik digunakan sebagai bukti karena itu gak mungkin dibuka kalau yang kedua yang itu tadi ada mas Anies mas Anies tidak akan running selama Pak Prabowo masih running dan itu kata mas Andi gak akan mengkhianati Pak Prabowo besok lu panggil mas Andi kesini tanyain kalau lu gak tau siapa tau lu itu untuk pilkan atau untuk pilpres pilpres emang Pak Prabowo 2019 ya kata mas Sandi kata bang Sandi itu bahkan berlaku sampai 2024 nah itu yang saya gak tau mungkin Sandi lebih ngerti mas Sandi apa berlaku hanya untuk 2019 atau sampai 2024 tapi kalau kata Arief Poyono sampai 2034 bahkan kak mas Arief Poyono kak mas ini tiga langkah lebih maju dari Wahyu Mangkutoromo gimana masuk Wahyu Mangkutoromo ini ada kata Kang Mas gini kan Pak Prabowo ini gak masuk dalam ini kan profil apa namanya Nottonegoro Jayabaya ini kan Nottonegoro dilantik lah dibaptis lah Pak Prabowo dengan nama baru Kusno biar masuk dalam itu ini Kang Mas ini punya barang nih dia manggil Pak Prabowo sampai hari ini udah manggilnya Mas Kusno kenapa Kusno itu Soekarno kecil Pak Prabowo memang suka Kusno kecil oke makasih banyak Mas Ferry thank you ya udah datang di ini saya mendapat kehormatan yang diundang saya sebagai pengganti Kang Mas Harief Poyono sampai jumpa lagi di Total Politik berikutnya di Total Politik berikutnya 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 tersebut